Hai sobat liputanam.com dari lantai 14 SCTV Tower inilah News Flash The Editors bersama saya Romy Ramadhan dan para redaktur pelaksana lain yang ada di liputanam.com Kita langsung aja ya dari berita Sobis dulu nih Di berita Sobis ada berita duka kita kehilangan seorang aktor dan juga komedian Janjal Abidin Domba Dia meninggal sebenarnya kemarin hari Senin tapi hari ini dikuburkannya dimakamkannya dan saat pemakaman berlangsung sang istri tidak ikut dalam prosesi pemakaman karena dia shock Jadi kesedihan yang begitu dalam itu membuat istrinya Janjal Abidin Domba ini tidak kuasa untuk pergi menguburkan Dan bukan cuma istrinya saja yang tidak hadir anaknya pun juga tidak hadir Anaknya tidak hadir karena dia sedang berada di Amerika Jadi sejak menikah anaknya Janjal Abidin Domba ini menetap di Amerika Jadi kepergian Janjal Abidin Domba ini begitu memberikan duka yang sangat dalam bagi keluarganya Kami ikut berduka cita semoga arwah Janjal Abidin Domba ditemukan di sisi Allah SWT Berita kedua tentang hewan peliharaan Jadi artis-artis besar di luar negeri sana mancanegara ini memelihara sejumlah hewan peliharaan Penasaran kan pengen tahu hewan peliharaan para superstar ini Kalau Jayko itu memelihara simpanse Sementara kalau Slash, Slash yang musisi rock itu, itu memelihara ular Nah ini lucunya, Marin Manson yang terkenal garang Dengan aksi panggung yang luar biasa banget Dan juga dandanannya yang agak-agak menakutkan Ternyata dia memelihara sejekor kucing yang lucu Sangat jauh berbeda dari aksi panggung yang luar biasa banget garangnya itu Lucu-lucu kan? Dan hewan apalagi yang dipelihara para superstar ini Baca deh berita lengkapnya di liputtanem.com di kanal Sobis Nah berita ketiga ini datang dari Saipul Jamil Tahu dong bintang dangdut yang satu ini Ini memang Saipul Jamil tidak lepas dari pemberitaan soal perempuan Luar biasa ya Bang Ipul Kemarin kan Bang Ipul sempat ditolak cintanya oleh Seth Aiko Seth yang seksi itu Dan sekarang Bang Saipul Jamil ini mencoba mendekati penyanyi dangdut namanya Vida Yang salah satu finalis dari The Academy yang sempat tayang di Indonesia beberapa waktu lalu Dan ternyata Vida juga menolaknya Alasan Vida apa? Karena ia tidak mau dipoligami oleh Saipul Jamil Oh Bang Ipul nakal ya Dan tidak cuma itu Vida pun akhirnya buka-bukaan Dia menceritakan sisi buruk dari Saipul Jamil Nah loh Bang Ipul gimana nih penasaran pengen tahu seperti apa penolakan dari Vida The Academy Baca deh berita lengkapnya di kanal Sobis Liputanam.com Itu aja yang bisa disampaikan dari Sobis selanjutnya Monggo Kita akan melihat berita di kanal bisnis apa yang menjadi favorit pembaca Liputanam.com Ternyata berita yang paling banyak dicari adalah mengenai maraknya peredaran apel yang mengandung bakteri Seperti diketahui sejak Senin kemarin Kementerian Perdagangan resmi melarang masuknya produk apel Berjenis Granny Smith dan Gala produksi di Dari Bros California Amerika Serikat Untuk masuk ke Indonesia Alasannya karena kedua apel ini diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes namanya Nah bakteri ini cukup berbahaya bagi tubuh manusia Karena untuk orang sehat dalam jangka panjang bisa melemahkan sistem imun Sementara untuk jangka pendek bisa mengakibatkan mual-mual, pusing, badan demam Ya ini tentunya sangat merugikan bagi yang mengkonsumsi apel-apel tersebut Kementerian Perdagangan sendiri mengklaim bahwa kedua apel tersebut sebenarnya tidak pernah masuk ke Indonesia Dan dengan merebaknya apel berbakteri ini semakin memantaukan Kementerian Perdagangan Untuk melarang kedua apel ini masuk ke Indonesia Tapi rupanya di pasaran apel-apel ini ternyata sudah masuk Dan hati-hati buat para penghobi atau para pencinta apel Untuk waspada terhadap apel bermerek Granny Smith dan Gala ini Jangan sampai Anda makan kedua apel ini yang mengakibatkan efek negatif buat tubuh Anda Nah yang dikhawatirkan pemerintah adalah walaupun kedua apel ini dilarang masuk Ternyata kedua apel ini bisa saja masuk melalui daerah-daerah perbatasan Daerah-daerah perbatasan ini seperti diketahui gampang sekali diselundupkan atau dimasuki barang-barang impor dari luar dengan mudahnya Yang kemudian tersebar dari satu daerah ke daerah lainnya Nah untuk mengenai berita apel yang dilarang itu Anda bisa melihat di kanal bisnis dan di kanal health.liputanam.com Di kanal health mengulas apa sih hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dengan memakan apel berbakteri ini Kemudian kita melihat di kanal lifestyle, di kanal lifestyle itu ada berita cukup mengembirakan buat para pencinta fashion Indonesia Karena di ajang Miss Universe 2015 kemarin yang dilakukan di Miami, Miami Amerika Serikat Ternyata utusan Indonesia yang bernama Elvira Devina Mitra itu menyabet juara Best National Costume pada ajang Miss Universe 2015 Nah kostum yang dipakai Elvira Devina Mira ini menyabet juara karena juri menilai kostum tersebut paling unik dan paling mengandung arti yang baik dibanding kostum yang dipakai finalis-finalis lainnya Kostum Elvira ini menggambarkan Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang menurut Elvira itu beratnya mencapai 20 kg Nah untuk mengetahui apa kisah dibalik kemegahan kostum yang dipakai Elvira ini Kanal Lifestyle Liputan 6.com mengulas siapa sih pencipta kostum ini Ternyata dia adalah pria bernama Dinan Faris Nah Dinan Faris ini berkibar di ajang Jember Fashion Karnaval Dia merupakan salah satu pendiri sekaligus presiden Jember Fashion Karnaval Nah menurut Dinan sebagai perancangnya baju yang dikenakan Elvira itu sudah dibuat sejak bulan Desember 2014 Dan dia yakin faktor Elvira cukup besar membuat baju ini menang dalam kontes tersebut Karena menurutnya kalau Elvira tidak sungguh-sungguh tidak memahami baju itu seperti apa Juri mungkin tidak akan tertarik membuat baju ini sebagai best kostum nasional di ajang Miss Universe 2015 Nah untuk lengkapnya seperti apa sih pakaian Miss Universe Elvira Devira ini Baca selengkapnya di kanallifestyleliputan6.com Halo SobatLiputan6.com Apa kabar? Setelah tadi rekan-rekan semua melihat apa yang menarik dari kanal lain Kini saatnya saya, Daru Jatun dari kanal bola, mengulas apa yang menarik hari ini Ada beberapa berita, tapi saat video ini direkam Sedang bertanding Persebaya menghadapi Persela Lamongan Untuk memperebutkan tempat ketiga juara piala SCM Cup 2015 Yang menarik sampai berita yang diturunkan Kedudukan masih 1-0 untuk kemenangan Persebaya Di masa perpanjangan waktu babak pertama Gol dicotak oleh Otavio Dutra lewat tendang penalti Setelah Evan Dimas Darmono, bintang dari tim Indonesia U19 Itu mengalami pelanggaran di kotak penalti Lamongan Bagaimana hasilnya nanti, dan bagaimana juga hasilnya siapa yang menjuarai SCM Cup 2015 Yang juga finalnya akan dilakukan hari ini Disiarkan secara langsung di Liputan6.com Bisa dilihat ulasannya di kanal bola Liputan6.com Dan kita beralih ke berita lainnya Mungkin Sobat-sobat Liputan6.com sudah menyimak Bahwa pertama kali setelah Ronaldo mendapatkan Ballon d'Or 2014 Yang dibagikan pada Januari lalu Dia kembali menerima kartu merah Karena memang bermain sangat ngotot Dan mengapa dia melakukan itu Kenapa dia melakukan pelanggaran keras pada 2 pemain lawan Bisa dilihat bahasannya Dan dalam pembahasan multi-page yang ada dalam artikel di kanal bola Juga bisa dilihat bagaimana dia mendapatkan beberapa kartu kuning dan merah sebelumnya Di Manchester United dan juga di Real Madrid Apa saja penyebabnya dan apa hukuman yang didapatkannya Itu tidak mengurangi apresiasi banyak orang terhadap prestasi Ronaldo di lapangan hijau Kemudian juga berikutnya masih dari Real Madrid Makin mendekati masa penutupan jendela kedua transfer di tahun 2015 ini Di bulan Januari Ada kabar menarik dari Martin Odegaard Pemain baru yang didatangkan oleh Real Madrid ini masih muda Dan diproyeksikan bermain di Real Madrid B Tapi mengapa dia mendapatkan bayaran yang sedemikian tinggi Apa komentarnya dan apakah itu menimbulkan iri hati dari pemain junior Madrid lainnya Ada juga bahasanya silahkan disimak Terakhir sebagai penutup saya ingin memberikan pengantar sedikit tentang Hasil review dari Komite Olimpiade Asia yang datang ke Jakarta sejak kemarin Untuk meninjau beberapa venue yang disiapkan untuk Asian Games 2018 Dan reviewnya ternyata cukup seperti yang diduga Ada 4 venue yang diminta untuk diperbaiki Salah satunya adalah stadion tenis indoor di Senayan Yang diharapkan bisa diperbaiki untuk dipakai dalam kejuaraan olahraga pemuda se-Asia Yang semula direncanakan diselenggarakan di Bangladesh pada 2017 Tapi digeser ke Jakarta Dan pada kesempatan itu juga Rita Subo sebagai perwakilan COI Komite Olimpiade Indonesia Sudah mengungkap tanggal berapa sih sebenarnya Asian Games 2018 akan digelar di Indonesia Berapa tanggalnya silahkan baca langsung di kanal bolaliputanam.com Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Romy Ramadan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa